Seder Alun, personel salantas Pores Aceh Selatan mengatur arus lalu lintas di badan Jalan Nasional Tapak Tuan Subul Salam yang terendam, tepatnya di Gampung Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah pada Jumat 4 November 2022. Ke Pores Aceh Selatan, AKBP Nova Suryandaru, melalui kasal lantas Pores Aceh Selatan, Ibtu Alvi Syahrin mengatakan pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan dan dampak lainnya akibat banjir yang merendam badan jalan. Ketinggian air pada badan jalan mencapai 40 cm hingga 80 cm. Saat ini jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 4, sedangkan untuk kendaraan roda 2 dilalui dengan menggunakan bantuan perahu manual dari warga serta perahu karet dari BPBD. Saat mengatur arus lalu lintas, anggota sal lantas Pores Aceh Selatan dibantu Polsek Trumon serta personel Koramel Trumon dan personel Kompli 1 Batalion Sebrimo. Terima kasih telah menonton!